Iran serang Israel, Saudi, Kuwait, Oga fasilitasi serangan balasan Amerika Serikat Negara-negara teluk di timur tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, dan Kuwait mendesak Amerika Serikat tidak menggunakan pangkalan militer Amerika yang berada di wilayah mereka untuk melakukan serangan balasan ke Iran Seorang sumber pejabat senior AS dikutip dari Middle SA menjelaskan negara-negara timur tengah sedang bekerja keras untuk menutup jalur yang dapat menghubungkan mereka dengan pembalasan AS terhadap Iran dari pangkalan di dalam negara mereka Arab Saudi JS juga berupaya mencegah pesawat tempur AS terbang di wilayah udara mereka Jika AS tetap ngotot melakukan serangan balasan terhadap Iran dikabarkan AS telah menghabiskan waktu puluhan tahun berinvestasi di pangkalan militer di negara-negara timur tengah Seorang pejabat dan mantan pejabat AS menjelaskan pangkalan udara di negara-negara timur tengah menjadi landasan peluncuran paling nyaman bagi AS untuk melawan Iran lantaran jaraknya dekat dengan Iran Keengganan negara-negara timur tengah ini telah mempersulit persiapan AS ketika sedang berperang dalam menangkapi potensi serangan Iran berhadap Israel Pejabat dan mantan pejabat AS telah meyakini serangan akan segera terjadi seperti yang telah dilaporkan sebelumnya di tempat lain Ini kacau kata seorang pejabat senior AS AS memiliki kurang lebih 40 ribu tentara di timur tengah Mayoritas berada di negara-negara teluk yang kaya minyak dan berpangkalan di serangkaian pangkalan udara dan angkatan laut yang strategis Sebelum serangan Iran ke Israel, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz sempat menyerukan negara-negara dunia ikut mendesak Israel untuk menghentikan aksi brutal terhadap warga Palestina di jalur Gaza Pernyataan Raja Salman muncul dalam pidato yang dibacakan Menteri Media Saudi Salman al-Dosari menjelang Ramadan Tak hanya Saudi, Kuwait, Qatar dan kuni Emirat Arab juga sempat mengutuk rencana tentara Israel untuk menyerang Rafah yang berada di selatan jalur Gaza